Komisi 5 DPR RI menyiapkan dua opsi payung hukum bagi transportasi online, yaitu revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau membuat Undang-Undang baru yang secara khusus mengatur transportasi online. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Santana, saat menemui perwakilan Koalisi Ojol Nasional di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Edi memaparkan pihaknya akan memperjuangkan sejumlah aspirasi dan keresahan yang dialami para driver ojek online, salah satunya terkait regulasi hukum yang mengatur transportasi online. Edi Santana mengungkapkan DPR akan mencari jalan alternatif terkait tuntutan yang diajukan Koalisi Ojol Nasional. Komisi 5 DPR juga akan memperjuangkan aspirasi tersebut, terutama menyangkut revisi Undang-Undang nomor 29 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum bagi transportasi online. Kita kan sedang merevisi Undang-Undang nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah mungkin kalau di situ sedikit tersendat, agar nanti dikonsepkan Undang-Undang khusus transportasi online. Jadi Undang-Undang khusus untuk mengatur masalah transportasi online. Jadi ada dua alternatif, itu merevisi Undang-Undang nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan yang dimasukkan Ojol ini sebagai sistem transportasi atau membuat Undang-Undang baru khususnya mengatur masalah transportasi online. Komisi 5 DPR RI juga akan segera mengundang seluruh stakeholder terkait seperti Menkom Info, Menhub, KPPU, pihak aplikator, serta perwakilan aliansi driver Ojol untuk mencari titik tengah permasalahan dan membahas payung hukum bagi transportasi online. Ken dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan.